Intro Halo ketemu lagi kita di Newsmaker Medcom.id Bersama saya Indra Molana Pekan ini saya ajak Anda untuk membahas tentang flyer kontroversial Yaitu ucapan idul atas dari Muldoko Kepala kantor staff presiden atau kepala KSP Yang memakai seragam partai demokrat Dan disebutkan sebagai ketua umum partai demokrat Flyer ini disebar oleh para pendukung Muldoko Yang memang satu ingin menjadikan Muldoko sebagai ketua umum partai demokrat Tentu saja reaksi keras datang dari pengurus partai demokrat Yang saat ini diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM Di bawah kepemimpinan AHY Apa sebenarnya yang membuat para pendukung Muldoko ini Masih saja menyebarkan foto Muldoko Dengan menggunakan seragam demokrat Dan menyebut sebagai ketua umum partai demokrat Apakah Pak Muldoko sendiri mengetahui soal hal ini Kita akan bahas langsung bersama newsmaker kita kali ini Adalah Hengki Luntungan Salah satu penggagas KLB Kubu Muldoko Selamat sore Pak Hengki Salam sehat Sore Baik Pak Hengki Langsung saja saya ke pertanyaan begini nih Pak Hengki Kemarin tuh flyer atau liflet idul adha Pak Muldoko Yang memakai seragam partai demokrat Dipersoalkan Pak Sebenarnya apa sih Pak niat Masih menyebarkan flyer ucapan-ucapan Di berbagai momen Dengan foto Pak Muldoko Yang disebutkan sebagai ketua umum partai demokrat Dan memakai seragam partai demokrat Apa sih niatnya Pak Hengki sebenarnya? Saya pikir apa yang terjadi itu kan sesuatu yang wajar Kenapa wajar? Karena beliau itu kan ketua umum Yang terpilih pada saat KLB Jadi Kenapa sih harus ada yang mesti Ngingyir Kecewa Ya jangan lah Ini kan partai terbuka Nanti kalau ada Orang jalanan saya kasih pakai Jacket partai demokrat Nanti nyinyir lagi Ya terus kapan partai besar? Kalau orang menggunakan Atribut partai demokrat Dilarang Negara aja gak larang kok Kira-kira benar itu Ya kalau Pak Hengki kalau menurut alasan yang Ada sekarang ini atau yang disampaikan itu kan Bahwa partai demokrat sekarang Yang diakui oleh Kemenkum HAM Artinya mendapat legalitas sah dari Kementerian Hukum dan HAM Adalah partai demokrat Di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono Atau Ahayin gitu Nah kalau kemudian Ada yang mengaku partai demokrat lain itu Apakah nanti siap menghadapi Tuntutan hukum misalnya gitu Pak Hengki? Oh sangat siap orang ini Sedang bergulir kok Di PT UN sedang bergulir Hari ini sidang Karena kemarin sidang itu Dan beberapa kali sidang Sebelumnya Itu mereka gak hadir Kenapa? Gak takut Gak perlu takut lah yang begini-begini ya Kita kan sama-sama ingin membesarkan partai ini Lalu Mereka mau gugat siapa? Lah saya ini pendiri loh Kalau saya pakai jacket Terus dilarang Ini aneh bin ajaib ini Makanya kalau yang melarang itu Belajar tentang politik Belajar tentang partai politik Belajar tentang aturan Belajar tentang sistem politik Indonesia Indonesia tidak ada partai kader Yang ada itu partai terbuka Nah dengan Tapi kalau masih Proses di PT UN Misalnya katakanlah seperti itu Apakah memang Etis juga begitu Pak Secara politik ya Kami bertanya Sangat etis Tidak ada satu orang pun Yang boleh melarang Baik Pak Mordoko Maupun Pak Haye Bangko Tidak ada seorang pun Yang bisa melarang itu Karena ini kan dalam posisi Partai Demokrat Statusku Belum ada sebuah kepastian Bahwa ini adalah pemiliknya Ini adalah pemilik Kok saya aja pemilik Cuma diem Kira-kira begitu kan Gitu Jadi ya Tidak ada yang salah Tidak ada yang salah Kembali bertanya Apa Pak Mordoko tahu Dia jadi ketua umum Atau enggak Kalau Pak Mordoko tahu Sebagai ketua umum Dengan inisiatif yang dilakukan Beliau tahu atau tidak tahu Adalah inisiatif Daripada Konstituen Daripada Seluruh Peserta Atau seluruh Pengurus DPP Untuk melakukan Apa yang hendak dilakukan Tidak perlu beliau Memerintahkan Ada yang disebut Delegation of power Kalau beliau Tidak setuju Beliau kan bisa Komplen Jangan saya taruh disitu Sementara beliau kan Mengakui beliau Sebagai ketua umum Lalu Bilang aja Kalau takut Karena ini kan Beliau kan sedang naik Kita sedang Mengubat di pengadilan Sabar aja Kita menanti aja Hasil dari pengadilan Janganlah Janganlah mempetak Konflik Seolah-olah Pak Muldoko gak tahu Kayak anak kecil aja lah Nanti kalau saya tanya Balik ya Emang Pak Muldoko Tahu dia ketua umum gak Tahu kan Nah terus Kalau ditanya Apakah Pak Muldoko Tahu Kayak anak kecil aja Kita ini Makanya Kalau saya berbalik Nanti nanya Apakah yang dilakukan Oleh orang-orang SBI Orang-orang HIA HIA tahu gak Gak tahu Tetapi Monggo Kita terbuka Parti terbuka Kita jalani demokrasi Yang demokratis Siapa aja Boleh menggunakan Karena kita kan Parti terbuka Nah Kalaupun beliau Mengatasnamakan Ketua umum Dan Pak Joni Alam Yang selesai Jadi wajar Tidak ada yang tidak wajar Kecuali pengadilan Sudah memutuskan Bahwa Tidak boleh menggunakan Itu selain Daripada Kubu AHI Sekarang kan belum Kita lihat aja nanti Jadi menurut Anda Masih sah-sah aja Ketika itu Masih bergulir Di pengadilan Menurut Anda Belum boleh Ada yang mengklaim Mana Partai Demokrat Yang sah Begitu Betul Tapi kalau dari Pandangan Apa namanya Kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono Yang kami dengar ya Dari mereka Bahwa Ketika itu Masih diakui oleh Apa namanya Kemenkumham Maka itulah yang sah Bahwa proses hukum jalan Silahkan Tapi Yang sah adalah Yang diakui oleh Kemenkumham Begitu Pak Engki Itu kan pandangan dia Pandangan kita juga boleh kan Karena Kementrian Hukum dan HAM Itu hanya mengatur Tentang administratif Yang memutuskan Mana yang sah Atau tidak adalah pengadilan Sekarang kan kita sedang Mengugat Kumham Jadi Gak usahlah Terlalu takut Kita mengugat Kumham Bukan mengugat AHI Dia nonton aja Ketika Gugatan kita Terpenuhi Dan menang Maka Kumham Akan memutuskan Bahwa kita juga sah Gak usah Gak usah takut Masa kok Mau takut yang begitu Biasa-biasa aja Berarti secara administrasi ini Belum ada yang sah Menurut Pak Engki Belum ada Kalau misalnya Ada momen-momen politik Misalnya Atau kegiatan politik Seperti misalnya Pendaftaran calon Dan lain sebagainya Berarti belum ada yang bisa sah Menurut Anda Itu Urusan internal Pada saat pelaksanaan Tetapi pada saat sekarang Belum ada yang bisa Menentukan mana yang sah Mana yang tidak Kita bicara dulu form Daripada kepemimpinan Kepemimpinan Setelah dilakukan KLB Itu kita Sedang bertarung Jadi nanti Kalau siapa yang Nanti akan Mengikuti calon mana Calon mana Nanti setelah Kepemimpinan ini keluar Sekarang ini Kalau bicara administratif Mereka melakukan Monggo Saksa aja kan Dan jangan mereka Melarang kita Kita juga Saksa aja Tapi ketika ini Berbalik Maka terbalik Kelakapan ini Oke Jadi saya coba Meluruskan lagi ya Biar masyarakat ini kan Sebagai juga pendidikan Politik Kita ingin tahu juga Kalau dari sudut pandang Politisi seperti Pak Hengki Kalau katakanlah Menurut Pak Hengki Sekarang ini Posisinya ada di Apa namanya Bergulir secara hukum Dan Anda mengatakan tadi Bahwa Apa yang diakui oleh Kemenkumham itu Sifatnya hanya administratif Dan artinya Menurut Pak Hengki Juga tidak ada Sejauh ini Mana yang Kubu mana yang sah Gitu kan Maka pertanyaannya Kalau ada kegiatan politik Dalam waktu dekat Siapa yang akan diakui Ini berarti belum ada juga Berarti belum ada Partai Demokrat yang bisa Menjalankan aktivitas politik Belum Itu jelas belum Karena KLB sedang berjalan Bugatan kami Kepada PT UN Sedang berjalan Tapi kalau ada yang Mau coba-coba untuk Oh iya ini Kubu AHI yang dikatakan Oke Kemudian menggiring Salah satu calon Untuk masuk Menjadi Bupati misalnya Jangan marah Jangan salahkan kami Ketika ini berbalik Kita menang Sebaiknya menurut saya Diam dan tanpa ada Kegiatan Pada pihak luar Pada pihak ketiga lainnya Karena kita dalam Masalah Kita kan belum ada putusan Mana yang menang Dan mana yang sah Ini kan panjang Tergantung pengadilan Bisa tahun depan selesai Tapi jika ini selesai Dan apa yang dilakukan Langkah-langkah yang terjadi Secara politik Dilakukan oleh AHI Dan bawahnya mengikuti Jangan salahkan kami Ketika ini tumbang Dan kita yang menang Kan Bubarkan lagi Oke Itu sudah pasti Itu sudah pasti Kembali ke soal Flyer Ataupun aktivitas Kita tidak hanya melihat Secara ini saja Pak ya Flyer dalam idul adha kemarin sih Tetapi beberapa Waktu sebelumnya kan juga Sudah dilakukan juga ya Beberapa momen Dilakukan ucapan selamat Disitu ada Pak Muldoko Dengan Atribusi disebut Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Dan lain sebagainya Tapi Pak Engki tadi menjelaskan Ini hal yang normal Karena menurut versi Pak Engki Kubu KLB itu juga Telah mengesahkan Pak Muldoko Sebagai ketua Tapi ini kan debatable Nanti di pengadilan Yang ingin saya masuk adalah Ingin saya bertanya adalah Apakah Pak Muldoko Yang Memerintahkan Aktivitas-aktivitas Seperti ini Secara langsung Saya kira Yang melakukan itu Dan perintah seperti itu Ini kan yang namanya Partai itu adalah Kolektif Kolegian Oke Ketua Umum Hanya bertanggung jawab Dan memberikan WWN yang disebut Delegation of Power Pelaksanaan secara Operational Itu pada ketua-ketua Dan sekjen Yang nanti dilaporkan Secara administratif Kepada ketua umum Jadi Tidak mesti dia memerintah Kalau dia memerintah Berarti kita ini orang Begok semua Gak ngerti politik Gak ngerti organisasi Malu lah Berarti Pak Muldoko Tidak memerintah Langsung ini ya Soal Mengucapkan Selamat-selamat Memanfaatkan Berbagai momentum Menyebar flyer Atau leaflet Dengan nama beliau Sebagai ketua umum Partai Demokrat Dan pakai seragam Demokrat Ya Oh enggak Beliau itu pasti Memerintahkan Dan mengetahuan Ketika ada usulan Untuk melakukan ini Pak kami bikin flyer Untuk ini Yang berdiri di situ Ketua Umum Ya pasti beliau iya Tapi bukan semuanya Harus dari beliau Ini kan organisasi Ada yang disebut Delegation of power Tidak mungkin beliau Tidak tahu Tapi Kalau beliau Memerintahkan Bisa iya Bisa tidak Karena kan ada sekjennya Kita kan bukan Orang bodoh dalam politik Dalam organisasi Bukan orang bodoh Seperti ini Masyarakat hanya ingin Mengetahui secara Detilnya aja sih Pak Maksudnya Kalau tadi memang Ini kan organisasi Pasti tidak semua Tapi paling tidak Ada fungsi Sebagai ketua Ada fungsi Dan lain sebagainya kan Pak Beberapa jabatan Organisasi Dalam hal ini Kalau disebut langsung Soal flyer Atau Livlet Idul Adha Dengan Pak Muldoko Sebagai ketua umum Disebut sebagai ketua umum Demokrat Tadi disebutkan Bahwa Tidak langsung Pak Muldoko Menyampaikan itu Tetapi sekarang Saya tarik Coba secara umum Apakah pembuatan flyer Atau ucapan-ucapan selamat Memanfaatkan Berbagai momentum Dengan menamakan Pak Muldoko Sebagai keempat demokrat Pak Muldoko Memerintahkan itu Setidaknya beliau tahu Tahu ya Setidaknya beliau tahu Ini menurut Asumsi Pak Hengki Atau Memang mengerti sendiri Pak Muldoko Tahu soal ini Saya menyampaikan itu Berdasarkan organisatoris Pak Muldoko Tahu Artinya Tidak mungkin Pak Muldoko Komplain ya Soal ini ya Tidak mungkin lah Orang dia ketua kok Nanti dia komplain kok Kenapa saya jadi ketua umum Kan ini aneh Jadi Sejauh ini Sejauh ini Komunikasi dengan Pak Muldoko Soal Partai Demokrat Ini masih berlangsung Terus-menerus ya Berlangsung Dan kita sedang Hari ini kan sidang Di pengadilan Ya Tapi dengan Pak Muldokonya Masih Ya Masih berlangsung terus ya Ya Komunikasi terus Di Terusan Lembang Ya Kediaman beliau Apa persoalan Nggak ada persoalan Apa-apa kok Kita Oh di kediaman Pak Muldoko ini ya Pembahasannya ya Everything will be okay Terus kenapa Ada Kepo begitu ya Jadi Masa gue harus katakan Takut nih Itu strategi Agar kiranya Orang melihat Bahwa Pak Muldoko Diam Tapi ya Diam Tapi menghanyutkan Karena arus bawah ini Sangat berhas Untuk menggiring beliau Menjadi ketua umum Baik Jadi Pak Enggi Aktivitas Pembahasan Memenangkan Dan merebut Partai Demokrat Ini masih terus berjalan Dan Pak Muldoko Tahu itu Dan rapatnya Di rumah Pak Muldoko Begitu ya Sangat tahu Oke Karena kan Kalau di media ya Sejauh ini kan Memang sudah Seperti redup Seolah Pak Muldoko Sudah tidak Mau berbicara Soal ini kan Makanya kemudian Saya wancara Pak Engkini Untuk mengetahui Perkembangannya Artinya Pak Muldoko Masih juga Ingin memperjuangkan Soal Kemenangannya Menjadi ketua umum Partai Demokrat ya Iya dong Tetapi Persoalannya Beliau ini kan Masih sebagai Pejabat negara Nah itu dia Pak Ada yang menanyakan Juga kemalih itu 80-90% Mengarah kepada Kepentingan nasional Penyelesaian Covid Apa segala macam Nah Persoalan Partai Politik Lain Ceritanya itu Tetapi beliau Setiap saat itu Akan menerima Laporan-laporan Secara berkala Kontinuitas itu Tetap jalan Jadi Laporan-laporan Kepada beliau Itu jalan terus Setiap hari jalan Apa kegiatan jalan Media-media juga Apa perintah Atau instruksi terakhir Pak Muldoko Misalnya Pak Hengki dengar Soal Partai Demokrat Yang Apa namanya Yang Versi Pak Muldoko Dan kawan-kawan ini Apa instruksi terakhir Pak Muldoko Kepada Tim di bawahnya Ya Pak Hengki dengar Berjuang Lewat pengadilan Sekarang kan PT.UN Hari ini sidang Nanti minggu depan Sidang lagi Hari Kamis ini Kita berbicara Ini sidang ya Pak ya Sidang Jadi beliau itu tahu Ini yang gugatan Kepada Kemenkumham Kemenkumham Yang anak kemarin Nggak tahu apa-apa Kan pening Kepala saya Kalau Pak Indra Nanya Saya enak menjawab Tapi kalau dikasih Anak kemarin Yang ada Cucu-cucu Dia nggak ngerti Ini Makanya kita kemudian Ingin menanyakan Kelanjutannya Setelah beredar Foto Apa Ucapan selamat Idul Adha Karena kami menggarisbawahi Beberapa waktu sebelumnya Ada momen juga Kalau tidak salah Itu yang juga Ada Pak Muldoko Di situ Dan publik Akhirnya secara umum Bertanya Oh berarti Pak Muldoko Ini bukan Selesai ya Kemarin soal yang demokrat Tapi ternyata Masih berlanjut Masih lah Jadi kalau ada Bahasa yang agak Langsung Atau bahasa direct Atau mungkin Agak disebut Agak kurang pas Misalnya Jadi Pak Muldoko Ini masih Berambisi Menjadi ketua umum demokrat Masih jalan ya Masih ada ya Ambisi tentunya Hal-hal yang Biasanya Tapi tidak ambisius Saya akan bertanggung jawab Atas pelaksanaan KLB Dan terpilihnya beliau Nah ketika Menggiring ini Ke pengadilan Kan beliau tahu Bukan gak tahu Jalankan Tetapi itulah Berbeda strategi kan Di kubu beliau ini Kan semua kita senior Jadi Masa kita mau bertarung Dengan orang kemarin Pagi terus kita Jadi begok juga Kita sama mereka Diam-diam Tetapi Pasti True Itu baru mantap Nah Ini saya minta komentar langsung Karena ini di Media-media juga Beberapa Yang mengangkat Tanggapan ya Pak Kutipan Tanggapan dari Beberapa Orang Pengurus partai Yang Berada di Bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono Ini mengatakan Apa yang dilakukan Pak Muldoko Dan timnya itu adalah Ucapan Idul Adha itu adalah Halusinasi Terus ada yang menyebut Bahwa itu Tuna etika Memakai seragam demokrat Tuna etika Pak Hengki Menanggapinya Seperti apa Pak Hengki? Biarkanlah mereka bicara Karena mereka Pertama Tidak mengerti Kedua Mereka tahu apa Tentang etika politik Itu kan anak baru Kemarin pagi Mereka tahu apa Tentang sistem Partai politik Mereka tahu apa Tentang perkembangan Partai politik Dan mereka tahu Apa tentang lahirnya Partai politik ini Sebagai partai terbuka Tidak ada yang Boleh melarang Jika seseorang Menggunakan atribut Partai Demokrat Tetapi kita harus Mengacungkan Dua jempol Kalau bisa Empat jempol Sampai kaki Itu baru disebut Partai terbuka Yang tanpa ada Kisi-kisi Untuk menahan Ini seperti Dinasti Harus lewat Komandaan Tidak ada Partai Demokrat Partai terbuka Dan siap Untuk melakukan Apa saja Untuk rakyat Mungkin yang tidak pas Adalah Mengaku sebagai Ketua Umum Itu maksudnya Mungkin menurut mereka Yang bilang tidak pas Bagaimana sih Terpilih Ya karena masih Di peradilan Menurut Pak Engki Ya mereka boleh bilang Dia bukan Ketua Umum Tapi kami bilang Dia Ketua Umum Kan kami yang Pelaku-pelaku Sama gini Pak Indra Partai ini Saya pelaku Saya bilang Saya pendiri Yang mau debat Dengan saya Siapa aja Yang paling senior SBS sekaligus Lalu Saya pelaku Untuk melahirkan Pak Muldoko Terus Masa saya bilang Saya bukan pelaku Sama ketika SBY dulu Ya Kapan SBY masuk Partai Demokrat Terus Kenapa harus Dipersoalkan Pak Keket Tengok Pak Keket Ada KTA Atau Tengok ada KTA Emang dulu Pak SBY ada KTA nya Kagak Tetapi oleh Karena dianggap Sebagian Kota kehormatan Buatkan Sama dengan Pak Muldoko Anggota kehormatan Buatkan Anggota istimewa Buatkan Terus apa Salahnya Baik Pak Hengki Salah satu juga Figur Atau Apa namanya Figur yang ada Di flyer Atau leaflet Itu kan disitu Ada Pak Johnny Allen Margun Juga ya Dipasangkan disitu Pak Johnny sendiri Tau juga Soal ini Saya gak tau Oh mungkin Pak Johnny Yang memimpin Untuk Apa namanya Melakukan Aksi Tanda kutip ya Menyebar Pamflet Flyer Atau apapun Namanya itu Dalam berbagai Momen Dan mengatakan Sebagai Ketua umum Dan sekjen Apakah seperti itu Pak Hengki Yang menjadi Komandannya Yang menjadi komander Lapangannya Operasionalnya Sekjen Nah yang dibawa ini Kan ketua-ketua Sekjen Semua Konstitusi Struktural Ya apa yang Dimintakan sekjen Dan apa yang Kita usulkan Pada sekjen Dan itu dilakukan Maka sekjen Akan Melakukan itu Berdasarkan Aturan-aturan Organisasi yang ada Jadi Apa yang dilakukan Sekjen Apa yang dilakukan Ketua Adalah hasil Daripada komunikasi Dengan Struktural Partai itu sendiri Secara Organisatoris Kira-kira Sedemikian Jadi Gak ada yang Salah Ya orang dia Sekjen Kok Apa Apa itu Sekjen Itu kan Mekanik Organisasi Prediksi Anda Berapa lama Ini akan ada Di proses hukum Paling hebat Pertengahan Tahun depan Sudah selesai 2002 Sudah selesai Pertengahan Atau akhir Jadi kita sudah bisa Bertarung Benar-benar Karena ada Spelling waktu Satu tahun Sampai Satu tahun setengah Sama seperti SBY SBY Masuk 2003 Pemilihan 2004 Jadi Karena kita kan Memang Petarung Oh jadi Misi jangka Panjangnya ini Memang menjadikan Pak Muldoko Sebagai Calon Presiden Begitu ya Bisa ya Bisa tidak Maksudnya Bisa ya Bisa tidak Tetapi Kemungkinan Besar Kita akan Melihat Setelah Selesai Pertarungan Partai Demokrat Jadi Belum putusin Di dalam Area kan Sudah banyak Yang Muldoko Center Jakarta Banyak Hampir 34 Provinsi 80% Sudah punya Muldoko Center Bukan tidak Mungkin Tapi Tapi memang Ada Jangka Panjang itu Memang ada Rencana Kesana Ketika Awal Proses Apa Kalau boleh Kita tarik Mundur Ke belakang Ketika Proses Terjadi Gonjang Ganjing Di tubuh Partai Demokrat Walaupun Sekarang Memang Apa Namanya Diakui Kemenkumum Adalah Kubu Ahaye Nah Itu Awalnya Memang Semangatnya Hanya Mau Merebut Partai Demokrat Di bawah Ahaye Dan Pak SBY Ataukah Sebenarnya Ini Mau Jadikan Kendaraan Sebagai Calon Presiden Pak Muldoko Dan Sebenarnya Gol utamanya Menjadikan Pak Muldoko Sebagai Capres Sekira Tidak Ke sana Jadi Awalnya Itu Hanya Mencari Seorang Pemimpin Yang Mampu Menakodai Partai Demokrat Belum Masuk Pada Capres Belum Jauh Pak Muldoko Tidak pernah Bahas itu Di rapat Terakhir Yang Di Kediaman Beliau Menurut Pak Inki Tadi Belum Pernah Dibahas Belum Pernah Karena Beliau Kan Masih Aktif Di Pejabat Negara Untuk Membantu Presiden Dalam Kerangka Menyelesaikan Persoalan Negara Yaitu Covid Itu Sendiri Kita Juga Tidak Bisa Mengganggu Beliau Terlalu Kedalam Lebih Baik Persoalan Politik Sudah Kita Selesaikan Sendiri Tapi Kita Memberikan Informasi Kepada Beliau Memohon Petunjuk Beliau Itu Jalan Sebagaimana Mestinya Tidak Ada Yang Jadi Ini Kan Etika Politik Jadi Melakukan Berdasarkan Hasil Pleno Menyampaikan Kepada Beliau Dan Meminta Pendapat Beliau Sebagai Decision Maker Kira-kira Begitu Jadi Belum Ada ya Pembahasan Pembahasan Jadi RI 1 Atau RI 2 Itu Belum Ada ya Belum Tetapi Kondisi Yang ada Di lapangan Saya kan Baru pulang Dari Indonesia Timur Mutar Di daerah Dara sudah Memintakan Untuk Membuat Muldok Posen Banyak Sekali Termasuk Kadar-kadar Partai Demokrat Cuman kan Pada akhirnya Mereka bilang Bang Tolong Jangan Diekspos Nanti kami Dipecat Waduh Saya bilang Ini kan Namanya Kerajaan Apa kata Raja Undang-undang Jadi tetap Mereka berjalan Dengan Muldoko Center Pak Engki Boleh gak Saya bertanya Gini Kalau akan Pasti ada Sudut pandang Masyarakat Juga Yang melihat Ketika Sekarang Ini Yang diakui Oleh Kemen Kumham Adalah Dibawa Kemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono Kemudian Di berbagai Moment Ini Rupanya Ini akan Menjadi Strategi Dari Timnya Pak Muldoko Berbagai Moment Menyebarkan Ucapan-ucapan Selama Dengan Mengertakan Foto Pak Muldoko Dan Sertakan Atribusinya Sebagai ketua Partai Demokrat Pakai seragam Partai Demokrat Bukankah Itu nanti Juga bisa Menjadi Boomerang Atau Backfire Pada Popularitas Pak Muldoko Sendiri Karena Pasti juga Ada yang Menganggap Kok jadi Tadak Putri Ngotot Begini Kok ambisius Banget Itu Khawatir Dengan Seperti itu Pandangan Seperti itu Gak 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 Justru Bukan Beliau Yang Terlihat Ambisius Bukan Justru Kembali Bahwa beliau Ingin Meluruskan Dan kami Juga Sebagai Senior Di partai Ini Selalu Memberikan Penjelasan Penjelasan Ketika Daerah Daerah Bertanya Dan mereka Bertanya Bukan Bertanya Pak Muldoko Kenapa Ambisius Enggak Maju Terus Pak Muldoko Jadi Yang mendorong Beliau Adalah Daerah Dan Konstituen Bukan Beliau Yang Amisius Bukan Dan Ini Harus Di garis Bawah Saya Kan Baru Pulang Dari Daerah Saya Dengan Pendapat Hiring Dengan Mereka Yang Ditemu Itu Siapa Seluruh Konstituen Dimana Saya Berada Disitu Mereka Datang Karena Mereka Tahu Saya Kan Konstituen Partai Demokrat Secara Umum Atau Konstituen Khusus Pak Henki Atau Konstituen Khusus Pak Muldoko Aja Enggak Itu Orang Orang Lama Demokrat Sebagai Deklarator Daerah Dan Mantan Orang Orang Lama Yang Membesarkan Partai Ini Yang Kemudian Mundur Artinya Yang Kecewa Dengan Pak SBY Dan AHY Juga Berarti Kecewa Sekali Dan Sekarang Ketika Saya Datang Ke Daerah Mereka Semua Ngumpul Bali Kami Ingin Membesarkan Ke Bali Asal Bukan Trak CKS Oke Tapi Kalau Datang Dari Mereka Pak Henki Bukankah Itu Menjadi Wajar Pasti Mendukung Pak Muldoko Berarti Bukan Konstituen Yang Bukan Sumber Suara Baru Berarti Pak Suara Baru Banyak Suara Lama Banyak Juga Walaupun Suara Lama Kan Sebagian Udah Banyak Mati Udah Tua Tetapi Yang Baru Baru Ini Kan Masih Banyak Yang Dipencat Baru Oke Nah Mereka Kembali Bergeser Pengen Mendukung Penuh Kepengen Menjadikan Tetap Pak Muldoko Sebagai Ketua Kalau Saya Kumpul Itu Di Indonesia Timur Sekian Banyak Oke Banyak Sekali Jadi itu Balan Kalian Harus Kita Sampaikan Bahwa Jadi Gak ada Kekhawatiran Gak ada Kekhawatiran Bahwa ini Akan Backfire Justru Menjelekkan Nama Pak Muldoko Kedepan Secara Secara Politik Tidak Akan Membawa Nama Jelek Begitu Enggak Beliau itu Orang Baik Dan Yang Memintakan Bukan Beliau Konstituen Yang Meminta Yang Baru Dan Yang Lama Yang Baru Yang Udah Dipecat Pecat Minta Dan Yang Dari Luar Juga Yang Asal Bukan AHI Kekhawatiran Saya Harus Ngomong Bagaimana Yang Kira-kira Yang Yang Toko-toko Tua Ini Tinggal Berapa Orang Barangkali Ada saya Ada Profesor Budi Ada Profesor Rompas Barangkali Tinggal Tidak Lebih Dari 10-15 Orang Sekarang Kembali Bagaimana Menurut Pendapat Pendiri Partai Ya Sudah Itu Ketika KLB Itu Hasilnya Yang Ingin Saya Tanyakan Juga Yang Menarik Terkait Dengan Flyer Yang Beredar Pada Saat Hari Raya Idul Adha Itu Salah Satunya Adalah Ada Figur Ruth Si Tompul Yang Juga Ikut Mengesel Ucapan Selamat Idul Adha Dengan Gambar Pak Muldoko Dan Pak Johnny Allen Marbun Yang Menerap Menerap Menerapkan Atribusi Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Dan Sekjen Partai Demokrat Apakah Benar Ini Kemudian Pak Ruth Sebenarnya Gabung Ke Demokrat Pak Hengki Dan Kankan Pak Muldoko Itu Atau Bagaimana Sebenarnya Posisi Pak Ruth Ini Apa Sebenarnya Kalau Pak Ruhut Kemudian Kebetulan Beliau Itu Ada Di Saat Kemarin Itu Di Tim Bravo Pada Saat Pemenangan Pilpres Dan Beliau Ini Kan Ya Saya Harus Ngomong Bagaimana Beliau Kan Politisi Dan Mengentan Anggota DPRN Tidak Perlu Diajar Tetapi Ketika Beliau Menggiring Itu Selamat Hari Raya Idul Ada Kemudian Gambar Pak Muldoko Wajar Kan Saya Disatus Saya Pak Muldoko Semua Wajar Wajar Saja Berarti Ya Wajar Gak Ada Yang Salah Saya Kalau Lihat Satu Saya Ada Pak Muldoko Pak Muldoko Sama Saya Terus Sama Kalau Beliau Tidak Suka Kan Beliau Kan Tegur Pak Muldoko Maksudnya Ini Jadi Gak Ada Teguran Dari Pak Muldoko Sejauh Ini Itu Orang Baik Pak Muldoko Itu Orang Baik Super Baik Pak Muldoko Pernah Pernah Enggak Memerintahkan Sudah Kita Stop Saja Setelah Rame Rame Itu Dan Kemudian Keputusan Kemen Kumham Mengakui Tetap Mengesahkan Kubu AHY Artinya Juga Ini Kepanjangan Tangan Dari Presiden Kan Kalau Kemen Kumham Menteri Kan Wakil Pembantu Presiden Apakah Pak Muldoko Pernah Menyampaikan Sudah Stop Jangan Diterusin Lagi Soal Demokrat Demokrat Ini Dan Membawa Bawa Nama Saya Apakah Ada Perintah Itu Gak Ada Itu Yang Hebatnya Beliau Beliau Tetap Mendengar Suara Bawa Karena Beliau Tidak Berkendak Untuk Maju Selain Dari Suara Bawa Yang Mendorong Beliau Maju Sehingga Semua Keputusan Keputusan Air Di Tangan Beliau Tetapi Segalanya Itu Ada Di Posisi Konstituen Organisatoris Menyatakan Jalan Terus Maka Beliau Akan Ya Itu Hebat Jadi Dia Tidak Disaktor Apa Kata Ketua Tidak 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 Perintah Stop Tapi Tetap Memerintahkan Jalan Dan Rapat Di Rumah Jalan Aja Dan Kita Laporkan Artis Perjalanan Itu Jalan Itu Perintah Atau Bukan Tetap Jalan Itu Perintah Atau Bukan Bagaimana Kan Ada Ini Pertanyaan Saya Pertama Apakah Memerintahkan Yang kedua Saya Tanya Apakah Perintah Jalan Enggak Juga Yang Perintah Jalan Itu Adalah Organisatoris Ketika Melaporkan Ke Beliau Pendisi Begini Dan Kita Tempur Terus Ya Oke Beliau Yes Tidak Memerintahkan Langsung Tapi Menyetujui Inisiatif Organisasi Apa Yang Harus Kita Lakukan Itu Hebat Menyetujui Bahwa Perjuangan Beliau Tetap Menjadi Ketua Umum Itu Garis Bawanya Artinya Harus Merubah Format Dari Partai Demokrat Dari Format Lama Harus Menjadi Format Baru Recovery Oke Pak Ini Saya Sebagai Pertanyaan Pak Mungkas Terakhir Artinya Ini Akan Menjadi Strategi Ini Itu Adalah Ucapan Ucapan Selamat Menyebarkan Apa Namanya Ke Berbagai Platform Entah Itu Media Sosial Dan Lain Sebagainya Bahwa Pak Muldoko Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Itu Akan Dipasang Terus Seperti Itu Dengan Memanfaatkan Berbagai Momen Ucapan Selamat Apapun Nantinya Kedepan Dan Tujuannya Mau Mengganggu AHY Oh Enggak Ngapain Kita Mengganggu Oh Itu Enggak Mengganggu Yang Wajar Bahwa Beliau Setiap Ada Momen Nasional Momen Keagamaan Yang Berskala Nasional Tetap Beliau Akan Menyampaikan Bersama Rekan Rekan Beliau Bersama Rekan Rekan Akan Menyampaikan Selamat Contoh Nanti Pada Bulan Agustus Selamat Hari Raya Kemerdekannya Kepapa Beliau Dengan Sekjen Bagus Terus Persoalannya Selamatnya Mungkin Gak Masalah Tapi Dengan Atribusi Sebagai Apa Dan Harus Oh Harus 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 Jadi Tetap Akan Seperti Itu Kedepan Dan Menurut Anda Tidak Mengganggu AHY Tidak Mengganggu PISB Kalau Mau Bicara Terganggu Kita Terganggu Dari Awal Ketika Didaftarkan Kita Terganggu Biasa Aja Kalau Kita Contra Contra Aja Dalam Batasan Yang Normatif Apa Yang Membuat Yakin Bahwa Tim Yang Bersama Pak Henki Ini Akan Memenangkan Gugatan Karena Waktu itu Ketika Disuruh Untuk Menyampaikan Bukti Bukti Bahwa Sebagai KLB Yang Sah Kemudian Kepengurusan Sah Memenuhi Syarat Kan Akhirnya Tidak Lolos Juga Waktu Itu Pak Henki Bukankah Artinya Disini Artinya Lemah Sebenarnya Bukti Bukti Yang Diserahkan Secara Administratif Karena Kementerian Hukum Hap itu Bukanlah Pengadilan Yang Menentukan Benar Atau Tidak Benar Atau Tidak Tetapi Secara Administratif Yang Didaftar Itu Kan A Hay Jika Kita Harus Mengadakan Gugatan Atas Kesalahan Pendaftaran Itu Maka Kita Ajukan Pada Pengadilan Setelah Itu Pengadilan Akan Memutuskan Menerima Gugatan Kita Atau Tidak Contoh Muka Dima Diroba Itu Sudah Melanggar Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tengah Awal Sudah Melanggar Undang Kepertayaan Itu Diroba Nah Ini Kan Kita Harus Gugat Ke Pengadilan Gugat Ke Belakang Lagi Pengugat Sekarang Kalau Muka Dima Itu Dirubah Maka Seluruh Turutannya Itu Akan Berubah Dan Ketika Kami Gugat Muka Dima Itu Dia Adalah Palsu Dan Salah Maka Ini Cacat Tukum Maka Seluruh Turutannya Akan Cacat Tukum Harus 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 Diingat Hati Hati Walaupun Itu Tidak Menguatkan Apa Yang KLB Kemarin Berarti Itu Kan Hanya Membatalkan Yang Di Belakang Enggak Muka Dima Tahun 2020 AHI Itu Sudah Merupakan Nilai-nilai Perampokan Dan Pembelokan Sejarah Ketika Muka Dima Itu Diroba Maka Seluruh Turutannya Ini Akan Berubah Maka Ketika Muka Dima Itu Kami Gugat Dan Cacat Tukum Maka Seluruh Ini Akan Cacat Tukum Maka Kongres Daripada Partai Demokrat 2020 Dinyatakan Barat Itu Kan Bukan Kumham Itu Harus Dari Pengadilan Dan Ini Yang Sekarang Sedang Dilakukan Gitu Ya Kami Sedang Baik Kalau Begitu Terima Kasih Atas Waktunya Memberikan Informasi Dan Klarifikasi Tentang Yang Sedang Ramai Salah Satunya Ini Adalah Flyer Dimana Pak Muldoko Muncul Lagi Sebagai Disebut Sebagai Ketua Partai Demokrat Terima Kasih Pak Engki Duntungan Atas Waktunya Terima Kasih Telah Bergabung Bersama Newsmaker Medcom Salam Sehat Pak Engki Terima Kasih Sama Itulah Tadi Perbincangan Kita Di Newsmaker Di Akhir Pekan Kali Terima Kasih Anda Yang Terus Menyaksikan Newsmaker Di Kanal Youtube Medcom .id Setiap Hari Sabtu Pukul 17 Waktunya Sampai Jumpa Jumpa